hai oke Selamat siang teman-teman semua jadi hari ini kita mau pasang bos pam atau injection senpam Mitsubishi 6D-15 jadi depan saya ini bos pam yang kemarin sempat di kalibrasi ya atau sudah di kalibrasi karena punya yang macet ini sudah ready tinggal kita pasang dan untuk langkah-langkah sebagaimana cara atau seperti apa cara pemesangan bespam saat teman ikuti terus dan jangan dulu jangan di-skip jangan lupa mohon dukungannya dengan cara like comment dan subscribe Terima kasih juga buat teman-teman yang baru bertakam akali matur di channel ini ikuti terus kita turun ya ke kamar mesin karena mesinnya ada di bawah dan mohon maaf juga kalau suara saya kurang nyaring karena mesin lampu lagi hidup ya di seperti inilah kondisi dan keadaan ditepet takut saya bawa turun dulu Oke teman-teman ini bos pamnya sudah dilepas tinggal kita pasang sama injektor ya sudah dilepas dari teman-teman ya terus ini mesinnya Mitsubishi 6D-15 Oke seperti ini mesinnya ya langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah menentukan posisi top Mas Eko searah mesin salah satu putar balik ya kita putar roda gila searah putar mesin ya oke sepertinya di roda gila menunjukkan angka 1 sama 6 terus kita lari ke silinder ini bisa dipastikan di roda gila menurut ini bisa dipastikan di roda gila menurut di roda gila menunjukkan angka 1 sama 6 seperti ini kita bisa pastikan sudah di top 1 ya untuk bos pam Mitsubishi 6D-15 teman-teman bisa kita lihat putar ke kanannya untuk mencari topnya ini bisa memakai seperti ini terus pakai gunji sok terus diputar teman-teman sambil lihat pergerakan dengan piston di bostok nah ini tadi posisi 1 kita cari sesuai frame order ya 15 ini nomor 5 naik tadi akan lari ketiga lagi 3 3 tapi 5 36 dia akan top di bagian nomor 6 di bagian nomor 6 terus dia lari ke 2 setelah setelah 2 setelah 2 dia lari ke nomor 4 setelah itu dia kembali ke nomor 1 seperti itu ya teman-teman di posisi top seri top bosbang nomor seri nomor 1 terus disini ada nah mana ya diperhatikan ada body garis nanti dicocokkan di gigi pada mesin nanti ada lubang pengintai teman-teman bisa memutar ya menggunakan berpisoknya jadi ini sudah siap dipasang karena top 1 sama mesin dan sudah top 1 pada 2 bets-bet 4 lewet k selamat menikmati selamat menikmati ini sudah terpasang ya nah di lubang pengintai dan teman bisa ngintip di lubang pengintainya ada garis disitu harus pas dan pastikan di beroda gila tidak berubah di 16 oke jadi tinggal kita ikat dan nanti kita setel timing pembakarannya lagi kita ikat dulu oke kita lanjut guys lagi pemasangan injektor terus ada Mas Eko Mas Eko habis makan kah habis makan kenyang kenyang perut oke guys jadi kita mau lanjut ya ya pemasangan bos pem tadi sudah terpasang kita tinggal setel atau kita terulang timing pembakaran ya atau penyemprotan ini disini ada bautnya ya untuk adjust ini kita bisa lihat ini kita longgarkan nanti sama di dalam sana ada dua sama di ini rata gila ini kita setel biar kita langsung setel aja ya di putar berlawanan arah mesinnya terkasih 15 segera oke seperti ini ya sudah saya torrent di torrent balik berlawanan arah putaran mesin oke sepertinya teman-teman tadi dari 0 ke 20 ada 10 garis bersih tiap garis yang menunjukkan 2 derajat ini saya bawa di 14 derajat ya baru kita longgarkan disini baru kita setel dari pesanan kemudian 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati